Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya Oke, pada pembahasan soal yang pertama kali ini Kita akan membahas soal yang ada di halaman 27 Boleh sambil dibuka ya bukunya Untuk jenis soal seperti ini sangat mudah untuk dilaksanakan Di sini perintahnya adalah kita harus mendeskripsikan anak-anak yang ada dalam gambar Yuk kita coba kerjakan yang nomor 1 Di nomor 1 ini ada Mila dan Hesti Di bawah gambar tersebut juga sudah diberi keterangan mengenai gambarnya Dimana Mila itu fast dan Hesti itu slow Oke, sekarang kita buat kalimat deskripsinya Pertama-tama kita tuliskan dulu nama dari anak tersebut Kita tuliskan dari nama orang yang ada di paling kiri ya Yang kita tulis pertama yaitu Mila Lalu kita tambahkan is Selanjutnya kita tuliskan keterangan dari gambar tersebut Di situ kan Mila keterangannya fast Maka kita tuliskan di sebelah is Jadi ditulis Mila is fast Dan sekarang selanjutnya yaitu Hesti Kita tuliskan dulu namanya Hesti Dilanjut dengan is Dan diakhiri dengan kata keterangannya Di situ ada keterangannya Hesti itu slow Kita tuliskan menjadi Hesti is slow Sudah deh beres nomor 1 Sekarang kita coba artikan yuk Di situ ada tulisan Mila is fast Itu artinya Mila cepat Lihat di gambarnya Mila sedang berlari cepat Sekarang Hesti Hesti is slow Artinya apa coba? Yap artinya Hesti lambat Kita lihat gambarnya Di situ Hesti sedang berlari lambat Alhamdulillah untuk soal nomor 1 telah selesai kita kerjakan Sekarang untuk nomor 2 dan 3 dikerjakan sendiri ya Semangat kamu pasti bisa Oke sekarang kita akan membahas soal yang ada di halaman 28 Nah di sini kita disuruh untuk fill in the blanks Atau melengkapi kata yang kosong Kita lihat tulisan yang ada di nomor 1 Di situ tertulis Budi is thin He is thin Thin itu artinya kurus Coba kita lihat gambarnya Di antara gambar tersebut Mana ya yang kurus? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Ya yang sebelah kiri Berarti yang sebelah kiri itu namanya Budi Selanjutnya kita lihat tulisan yang ada di nomor 2 Di situ tertulis Wisnu is bla 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 Tadi kan Budi itu yang di sebelah kiri Berarti Wisnu itu yang ada di sebelah kanan Nah untuk mengisi yang kosong Itu caranya sangat mudah Kita tinggal memindahkan saja Kata kerja yang ada di baris kedua Pindahkan ke atas Dan untuk melengkapi yang kosong di baris kedua Kalian tinggal lihat saja Orang tersebut laki-laki atau perempuan Karena di sini Wisnu laki-laki Kita tuliskan he Lalu ditambah dengan is Jadi he is fat Sudah deh beres Sekarang kita coba artikan ya Di kalimat pertama tertulis Wisnu is fat Fat di sini artinya gemuk Berarti Wisnu itu gemuk Lalu di kalimat kedua ada He is fat Artinya dia itu gemuk Alhamdulillah Untuk nomor 2 sudah kita kerjakan bersama-sama Selanjutnya untuk nomor 3 sampai 6 Boleh kamu kerjakan sendiri ya Semangat kamu pasti bisa Sekian pembahasan soal kali ini Terima kasih sudah menyimak dengan sangat baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.